Halo, selamat datang kembali. Kita akan membahas untuk materi anak sekolah dasar dengan tema Gaya dan Gerak. Saksikan video ini sampai selesai. Pengertian Gaya. Apa itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak. Dan apa saja macam-macam gaya dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot ini saat kita menggunakan otot kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Kita bisa menggunakan otot untuk mendorong benda, kita bisa menggunakan otot untuk mengangkat benda, kita bisa menggunakan otot untuk menarik benda dan melakukan berbagai hal dengan menggunakan otot. Yang selanjutnya adalah gaya gengsek. Konsep dari gaya geseknya ini adalah dipengaruhi oleh dua permukaan benda yang saling bertemu. Dan akibat dari gaya gesek ini dapat menghentikan pergerakan benda. Seperti pada pengaliman, pada kendaraan mobil atau sepeda motor. Bahkan gaya gesek ini dapat menghambat kecepatan suatu benda ini. Dan apa yang terjadi jika sebuah kendaraan ini tidak memiliki konsep gaya gesek dalam pengarimannya. Maka apa yang terjadi, mobil ini akan terus melanjut. Maka sangat besar dari manfaat gaya gesek ini. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas ini dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita menggunakan busur panah dan suspensi atau pir pada kendaraan kita. Busur panah ini dapat meluncurkan anak panah ke sasarannya yang berjarak beberapa meter. Sebenarnya suspensi ini dapat menahan pergerakan mobil sehingga kenyamanan itu terjadi pada penumpang. Jadi gaya pegas ini lahir karena elastisitas suatu benda dan gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegasnya itu. Sehingga banyak bermanfaat gaya pegas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh karena aktivitas listrik ini dapat dikombinasi dengan beberapa gaya sehingga dapat menimbulkan satu energi yang baru. Contohnya kita membutuhkan energi listrik dikombinasi dengan energi leder, dapat menggerakkan mobil listrik, dapat menggerakkan peralatan-peralatan listrik. Dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya gaya listrik. Selanjutnya gaya gravitasi, gaya yang membutuhkan aktivitas gaya tarik ini sehingga benda yang menimbulkan akan selalu terjatuh ke bawah. Ini dapat kita manfaatkan banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, gaya manet ini ketika dikombinasikan dengan berbagai gaya dapat menggerakkan suatu benda. Seperti pemanfaatan mobil listrik, lipas angin, pompa air. Jadi gaya manet ini dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semua tentang gaya dan gerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.